Intro Eits, tunggu dulu Sebelum kita lanjut videonya Klik tombol subscribe dulu ya Di scroll, klik Terima kasih, oke lanjut Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik dan tetap semangat Ketemu lagi dengan Kai Veta Kai Veta ditemani Yuki nih teman-teman Halo Yuki Di episode kali ini Kai Veta akan menjawab salah satu pertanyaan Dari teman Bobo di Instagram Pertanyaannya dari atirah.anisal Kak, aku punya kucing Misalnya gini, hari ini masih ada Terus besoknya kucingku udah gak ada Sampai sekarang, Kai Veta tau gak kenapa? Wah, Atirah semoga kucingnya cepat kembali ya Kai Veta bisa bantu Atirah nih Jawabannya bisa dicari di Nah, Kai Veta udah nemu nih artikelnya Ternyata ini tujuh hal yang membuat kucing pergi dari rumah Apakah teman-teman punya kucing peliharaan di rumah? Rasanya pasti menyenangkan bisa bermain bersama kucing setelah pulang sekolah Namun, bagaimana jika kucing peliharaan di rumah tiba-tiba pergi? Ternyata ada tujuh hal yang membuat kucing bisa pergi dari rumah Yuk kita simak satu-satu Satu, tidak dirawat dan disayang dengan baik Sama seperti mahluk hidup lainnya, kucing juga akan pergi jika tidak diperlakukan dengan baik Misalnya jarang diberi makan, jarang diajak bermain atau sering ditinggal Karena itu, sebaiknya rawatlah kucing dengan baik ya Dan jangan lupa juga untuk mengusap-usap mereka Dua, stres Kucing juga bisa stres loh Stres kucing bisa disebabkan oleh lingkungan yang berisik atau ada hewan lain di lingkungannya Tanda-tanda kucing stres itu biasanya lebih agresif kepada hewan lain atau bahkan ke pemiliknya sendiri Tiga, bersaing dengan kucing lain Taukah teman-teman, kucing jantan punya wilayah teritorialnya sendiri Biasanya kucing jantan akan menandai wilayahnya dengan air pipis Jika ada kucing lain yang mendekat, mereka akan berkelahi Jika kucing peliharaanmu kalah, maka kucing pun akan pergi Empat, bosan Kucing juga bisa bosan loh Jika sedang bosan, kucing akan pergi untuk mencari suasana baru Namun, biasanya kucing akan kembali dengan sendirinya Lima, mencari betina Sama seperti mahluk hidup lainnya, kucing juga berkembang biak Biasanya kucing jantan akan mencari betina untuk berkembang biak Sehingga mereka pun pergi dari rumah Enam, sakit parah Ketika sakit parah atau sedang sekarat, biasanya kucing menghilangkan jejaknya Kucing liar biasanya mencari tempat di balik semak-semak, di dalam got kering, atau celah-celah sempit lainnya Sementara, kucing yang dipelihara di dalam rumah akan mencari sudut-sudut rumah yang jarang didatangi orang Seperti sudut gudang, kolong tempat tidur, kolong kursi, bahkan kadang-kadang ia sembunyi di dalam lemari Tujuh, dianggap sebagai kucing liar Saat ini ada banyak rezia kucing liar Kucing yang dianggap sebagai kucing liar biasanya akan ditangkap untuk ditempatkan di shelter atau rumah hewan terlantar Nah, bisa jadi kucing peliharaan kita sedang main di luar rumah dan dianggap sebagai kucing liar Kucing kita pun akhirnya diambil dan dibawa ke shelter Untuk mencegahnya, pakaikan kalung pada kucingmu ya Jika memungkinkan, pakaikan juga kalung nama yang ada alamat atau nomor telepon pemilik Namun, pastikan kalung tidak kekecilan Nah, itu tadi tujuh hal yang bisa membuat kucing pergi dari rumah Tapi, Kak Ifatah yakin, Atira pasti merawat kucingnya dengan baik dan benar Mungkin kucing Atira sedang bosan Sebentar lagi, mudah-mudahan kucingnya akan kembali ke rumah Kalau teman-teman punya pertanyaan lainnya seputar kucing Teman-teman bisa tulis di kolom komentar Sampai disini dulu video kali ini teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Dadah! Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik dan tetap semangat Ketemu lagi dengan Kak Ifatah di Bobo Cat Diary Wut, 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 wut Sekali Yuki Yuki kan tadi udah makan Ya Kan tadi udah makan, udah Bobo Gajah syuting Ya Mau kan? Halo Yuki Iya, oke Yuki ngantuk Di episode kali ini, Kak Ifatah akan Beba-beba-beba Di episode kali ini, Kak Ifatah akan menjawab salah satu Pendagang Wuh, wuh Yuki Iya, iya Gak sabar ya Aku salah terus ya Iya, iya, iya Janji-janji kali ini gak salah Nah, kali ini Eh, iya, iya Wuh Sebentar Sebentar aja Aku salah terus ya Ngomongnya ya Iya, padahal Yuki udah Wuh Padahal Yuki tadi udah tenang ya Gara-gara aku salah terus ya Sekarang aku gak salah ngomong deh Iya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Udah kan? Mantap Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share ke temen-temen lainnya ya kids Bye-bye Sub indo by broth3rmax